Dikagetkan dengan viralnya video helikopter 1108 milik Polda Kepri yang menurunkan 3 orang penumpang sipil diduga usai berliling di wilayah Kepri. Meski menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari Joy Flight, namun 4 orang petugas kepolisian sudah diperiksa propam terkait peristiwa tersebut. Video berdegasi 1 menit 28 detik ini memperlihatkan helikopter 1108 milik Polda Kepri mendarat di wilayah Bintan, Kepulauan Riau. Tidak berselang lama terlihat tiga orang yang diduga warga sipil keluar dari heli. Berbagai tudingan miring beredar saat video ini viral di media sosial. Tudingan tersebut dibantah Kabin Humas Polda Kepri yang menyatakan tidak ada yang aneh dari video tersebut. Peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus itu merupakan kegiatan dengan masyarakat dan biasa dilakukan Polda. Dalam program Joy Flight bagi masyarakat, Polda akan memfasilitasi warga jika ingin naik heli tersebut. Heli tersebut sedang dalam kegiatan patroli udara. Kemudian landing di wilayah Bintan untuk melakukan uru-ru-ru. Pada saat itu ada masyarakat yang ingin merasakan sehingga ada yang namanya Enjoy Flight. Terkait peristiwa ini, Propampolri juga telah memeriksa empat petugas setelah video viral di media sosial termasuk pilot helikopter. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran standar operasional prosedur atas penggunaan helikopter tersebut. Febri Andrian Amoga melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.